Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV Saat ini kita menuju ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta di Cakung, Jakarta Timur Kita akan menyimak sesaat lagi hasil pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pengurus dari DPD-PDI Perjuangan Jakarta Tentu pertemuan ini diadakan terkait konteksnya adalah menjelang pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta pada 27 Agustus hingga 29 Agustus nanti Kita belum mengetahui apa hasil pertemuan tadi saat diwawancara pada saat sebelum pertemuan Anies Baswedan menyatakan pertemuan ini hanya silaturahmi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menyambangi kantor DPD-PDIP Jakarta di Jakarta Timur Nama Anies ini saudara belakangan ini santer dikabarkan akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 Namun sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang resmi mengusung nama Anies Baswedan Sementara PDI Perjuangan juga merupakan satu-satunya partai politik pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta yang juga belum mengumumkan kandidat yang akan diusungnya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidatnya di Pilgada DKI Jakarta jika merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yang baru-baru ini diputuskan Namun PDI juga belum mengumumkan siapa nama calon gubernur yang akan diusungnya Sementara partai-partai lain sudah mengusung atau sudah mempunyai nama kandidat yaitu mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga politisi Partai Keadilan Sejahtera Suswono sebagai cagup dan cawagup yang diusung oleh 12 partai politik termasuk para partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta Ada juga calon independen yang juga maju dan telah disahkan persyaratannya oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana Namun gubernur atau mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sampai saat ini belum diusung satu partai politik pun meskipun sejumlah hasil survei ini menyebut nama Anies sebagai kandidat calon gubernur dengan survei yang tertinggi baik pihak DPD-PDI Perjuangan maupun Anies Baswedan sendiri belum mengutarakan mengenai tujuan pertemuan ini ketika tadi di doorstop atau diwancara oleh media sebelum pertemuan tampaknya kita akan mendengarkan konferensi pers di kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta di Cakung saat ini wartawan sudah menunggu untuk sesaat lagi akan diadakan konferensi pers dan tampaknya Anies Baswedan sudah keluar dan sesaat lagi kita akan mendengar pernyataannya yang tidak akan diadakan konferensi pers Ini foto bersama di depan media Ketua DPD-PDI Perjuangan Jakarta dan juga Mantan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anies Baswedan Baik, kita dengar pernyataannya Gimana, wartawan-wartawan? Bagaimana, wartawan-wartawan? Tadi bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Bagaimana? Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama gak ketemu Boleh, dong? Apa lagi? Bahas pasti Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi Bagaimana kita mengawal Ada persamaan, kita punya pandangan Bahwa Kita harus mengawal konstitusi yang benar Kita harus mengawal demokrasi yang benar Itu aja Ini kan tadi hangat banget nih, Pak Salamang Ya, senyumnya gitu Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies Kayaknya cocok nih diusung sama PDI Insya Allah Insya Allah Kalau bergabung, Pak Ini, tadi kita ngobrol ya, Pak ya Ngobrol, sebetulnya ngobrol panjang Ini, kita ini bukan pertemuan pertama Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang Jadi sama Pak Amin, ini bukan karena urusan pilkada aja Berpanjang, cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD-PD Perjuangan Jakarta lengkap nih Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras, jalan Jadi, hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan Tapi, kita semua menunggu Apa yang menjadi keputusan Jadi, tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain Karena semuanya Ada di DPD-Pakai Di luar kemenangan kita Tapi, kita diskusi tadi Kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta Dan kita juga berbicara tentang bagaimana Agar pemikiran-pemikiran kebangsaan Pemikiran-pemikiran Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai Lalu, bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah Tadi, saya sampaikan prinsip, sederhana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar Jadi, kita ngobrol seputar itu Pak Anis, kalau ditawarkan masuk ke PDP, siap nggak Pak Anis? Pokoknya sekarang ini, kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat Dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa Lalu, saya ingin juga sampaikan, mumpung kesempatan ini Kita menyaksikan beberapa hari terakhir Di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati Dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak Yang kemudian secara organik, tanpa ada satu komando Tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri Memilih untuk turun langsung, mencegah terjadinya penyimpangan Mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar penegara Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga Karena SMA yang ikut datang ke jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan dewan Yang kemudian merespon dan menghentikan proses Proses penyusunan undang-undang yang cepat itu Sikap pimpinan dewan ini, saya sampaikan apresiasi Merespon atas masyarakat, merespon atas civil society Dan berikutnya kita harus kawal Kita pastikan kawal sama-sama Bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan Dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas Kita mengalir saja nanti pada waktunya Seperti pertemuan hari ini Kan juga spontan, rileks, santai Nanti kita kabar kalau ada pertemuan-pertemuan Pak Bumega kan bilang kalau Pak Anis mau didukung Pak Anis mau atau enggak, menurut sama Bumega gitu Pak Nah Pak Anis melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi Cita-cita bernegara Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu Yang beragam tapi bersama Dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama Oke cukup? Ini langkah awal dari PDIP untuk kemudian Mungkin saya mengusup Anis Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusup Anis atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab Insya Allah Insya Allah Kamu saya Insya Allah Oke? Cukup lah Tapi kalau Panis jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Sama saya lah Ini kan ketua DPD Saya ketua DPD jatah-jatah saya benar Pak Mis? Oke cukup ya Anis namik Asik kan AA Terima kasih Sudah lah demikianlah baru saja kita mendengar konvensi pers dari Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Anis Baswedan Yang Bersama dengan ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Adi Wijaya atau Aming Anis mengakui bahwa pertemuan tadi memang Membahas juga mengenai Membahas juga mengenai Pilkada Jakarta Namun apakah PDI Perjuangan akan mengusung Anis Atau apakah Anis akan maju dari PDI Perjuangan Tadi disebutkan baik oleh Anis maupun oleh Adi Wijaya Atau ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Ini menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan Atau disebutkan tadi dari Ibu Yang merujuk kepada Ibu Megawati Atau Megawati Soekarno Putri Dan Namun intinya di pertemuan tadi Anis Menyebut bahwa sebagian banyak obrolan Membahas mengenai Keberpihakan kepada rakyat kecil Menyamakan visi misi Menyamakan pandangan mengenai masa depan Jakarta Seperti itu yang tadi diungkapkan oleh Baik Anis Baswedan maupun ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Bahwa belum Belum ada keputusan untuk mengusung Anis Baswedan Itu nanti akan diserahkan kepada PDI Perjuangan Jakarta Atau DPP PDI Perjuangan Namun pertemuan ini adalah pertemuan Untuk membicarakan Menyamakan pandangan Membahas mengenai masa depan DKI Jakarta Masa depan Jakarta Memang sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Juga sempat menyebut bahwa PDI Perjuangan Partainya terbuka untuk mengusung Anis Baswedan Di Jakarta Namun Hasto juga menyebut Sejumlah Sejumlah Syarat begitu Bila Anis ingin maju dari PDI Perjuangan Di antaranya adalah harus memiliki Keberpihakan Kepada Wong Cilik Tadi Anis Baswedan juga Saudara Dalam keterangan persnya Menanggapi pertanyaan Soal Pernyataan Megawati Soekarno Putri Yang menyebut Anis Apakah bersedia Menurut Menurut Kepada KepDI Perjuangan Tadi Anis menyebut Bahwa pernyataan Megawati Rujukannya adalah Menurut atau Merujuk pada Ketaatan kepada Konstitusi Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Juga Hasto Kristianto Sempat ditanya wartawan Apakah Anis Baswedan Harus menjadi Kader PDI Perjuangan Untuk maju Di Pilgub Jakarta Dan Hasto menjelaskan Atau Tidak menjawab secara langsung Namun Hasto Menjelaskan bahwa Jika Memiliki pandangan yang sama Keberpihakan kepada Konstitusi Keberpihakan kepada Wong Cilik Maka Anis dianggap bagian Dari PDI Perjuangan Tadi juga Anis sempat Membahas Atau Sempat menyinggung Sempat menyinggung Soal Unjuk rasa Di berbagai daerah Yang terkait dengan Rencana DPR Merevisi Undang-Undang Pilkada Dan Anis Mengapresiasi Karena DPR Merespons Unjuk rasa Dari Berbagai kalangan Di berbagai kota Dengan Menunda Atau menghentikan Pembahasan Mengenai Revisi Undang-Undang Pilkada Anis Terkait dengan Aksi Mengawal Putusan MK Anis Menyebut bahwa Aksi mahasiswa tersebut Adalah bagian Untuk mengawal Masa depan Indonesia Sementara mengenai Apakah Anis Baswedan Akan diusung Oleh PDI Perjuangan Sampai saat ini Belum ada keputusan Namun nanti Akan Ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan Pendaftaran calon gubernur Dan calon wakil gubernur Jakarta Akan Berlangsung pada 27 Agustus Sampai 29 Agustus 2024 Sampai saat ini Partai-partai Sebagian partai Di koalisi Indonesia Maju Dan Sudah Memutuskan untuk Menurukung Ridwan Kamil Dan Siswono Sementara Anis Baswedan Dan PDI Perjuangan Ini belum Diusung Atau Anis Belum diusung Partai manapun Dan begitu juga PDI Perjuangan Belum Mendeklarasikan Dukungan kepada Sosok siapapun Dan saudara Saat ini Kita akan Bergabung Dengan Jurnalis Kompas TV Ada Dipo Nur Bahagia Di Kantor DPD PDI Jakarta Dipo Dipo Jadi bagaimana Sebenarnya Pertemuan di dalam itu Apakah Memang Tidak ada Pembahasan Mengenai Apakah Anis akan Diusung oleh PDIP Atau tidak Tentu Kalau bicara Terkait dengan Pembahasan Sedikit banyak Ada Dan memang Arahnya ke sana Fidi dan juga Saudara Walaupun belum Secara gamblang Sekali lagi Disampaikan Oleh DPD PDIP Jakarta Karena itu adalah ranah Dari ketua umum PDI Perjuangan Menggawati Soekanok Putih Tetapi Seperti yang tadi Kami katakan Bahwa Tentu Pembicaraannya Mengarah ke sana Ini juga dikonfirmasi Baik itu oleh Anis Baswedan Dan juga Politisi dari PDI Perjuangan Yang membenarkan Bahwa ada Perbincangan Bagaimana kemudian Semacam harmonisasi Antara Anis Dan juga PDI Menyamakan pandangan Ideologi Yang artinya Seperti yang tadi Kami sebutkan Besar kemungkinan Memang arahnya Adalah terkait dengan PDI Berpeluang Untuk kemudian Betul-betul Mengusung Anis Rasid Baswedan Di Pilkada Jakarta Tetapi sekali lagi Itu adalah ranah Dari ketua umum PDI Perjuangan Karena tadi Kami juga sempat Menanyakan Jawabannya hanya Insya Allah Artinya Artinya Kalau kita Lihat dari Keinginan Akar rumput Ataupun Pihak dari DPD-PDI Perjuangan Nampaknya sudah ada Keinginan itu Bahkan Hal ini juga sudah Terlihat Pada saat Anis Datang Ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta Ini sangat disambut Dengan hangat Begitu ya Bahkan tadi juga Anis beberapa kali Diajak berfoto Dengan sejumlah Kader dari PDI Perjuangan Yang artinya Memang Hubungan antara Anis dan PDI Meskipun kita tahu Pada Pilkada Sebelumnya Ini dapat dikatakan Berbeda kubu Tetapi saat ini Menariknya adalah Pihak-pihak yang kemudian Berbeda kubu ini Nampaknya Berpeluang besar Akan bersatu Di Pilkada Jakarta Nanti Nah Berbicara terkait Dengan Hal-hal lain Seperti misalnya Apakah kemudian Anis ini Akan bergabung Menjadi kader PDI Perjuangan Dan juga bagaimana Kemudian nanti Kesepakatan-kesepakatan Yang kemudian terjalin Antara PDI dan juga Anis Ini juga tentu Menjadi keputusan Yang Menjadi Hak Dari Ketua Umum PDI Perjuangan Tetapi tadi Anis juga Nampaknya Mencoba untuk kemudian Memperlihatkan komitmennya Jika memang nanti Dirinya ini diusung Oleh PDI Perjuangan Tentu Dirinya juga Tidak akan Menutup diri Untuk kemudian Mengelaborasi Program kerja yang memang Dirancang oleh Anis Dan juga program-program Yang kemudian Akan dimajukan oleh PDI Perjuangan Artinya Seperti yang tadi kami sebutkan Ada harmonisasi Ada sinkronisasi Terkait dengan Mungkin saja program kerja Yang kemudian Nanti akan Dijalankan Dijalankan Oleh Anis Menyampaikan kita Mengalir Dan kita melihat Prosesnya Bukan hanya hari ini Kita melihat prosesnya Ketika pintu Dari Mahkamah Konstitusi Itu ternyata Suaranya sama Dengan kendak rakyat Jadi kita ini Percaya bahwa Politik itu Bukan selalu direkayasa Politik itu bukan selalu Tapi juga mengalir Dan dalam hal ini Tentunya kita lihat Bagaimana Bijaksananya Pimpinan PD Perjuangan Di dalam kita Bersilaturahmi Dengan Pak Anis Kan Pak Anis Ngajak kita ketemu Hari ini Dan juga kita Membuka pintu Untuk bertemu Berkomunikasi Bersilaturahmi Dan kita ngobrol Biar bagaimanapun Kita sudah kenal Pak Anis juga lama Teman-teman DPRD Sudah pernah bermitra Dengan beliau Pak Ketua DPD Juga sering bertemu Dengan beliau juga Sejak dulu Dan saya juga Sejak wartawan Juga sering berkomunikasi Dengan Pak Anis Nah hal-hal seperti itu Jangan dinafikan Jangan semuanya Kita mau pragmatis Lalu tawarkan apa Dapat apa Jadi apa Dan lain sebagainya Kita kasih contoh lah Kepada rakyat Indonesia Bahwa politik itu Tentang kebijakan Politik itu bukan Akal-akalan Bukan hitung-hitungan Politik itu seharusnya Menjadi kebijakan Bagaimana kita merasakan Denyut nadi Dari masyarakat Itu juga kita bahas Demonstrasi yang kemarin Ketika saya menghadiri Kegiatan tersebut Ya paripurna Dan bertemu dengan rakyat Itu kita bahas Kita diskusikan Dan lain sebagainya Nah yang begini-gini Kita jangan lewatin Jangan alfa Jangan langsung Kita baru ABC Maunya ke Z Nah ini adalah pendidikan politik Yang tidak menarik Buat rakyat Kalau kita seperti itu Artinya kan tadi juga Dalam pertemuan dibahas Soal bagaimana Apakah ada kesamaan ideologi Antara Anis Dan juga PDIP Bahkan tadi juga Sudah dijabarkan Soal apa Hubungan yang sudah terjalin lama Artinya bisa disimpulkan gak Dari pertemuan tadi Ada kesamaan ideologi Oh iya artinya kan Ini getaran bagaimana Kita berbicara tentang Pancasila Kita bicara tentang Kebinekaan Kita bicara tentang Perjuangan terhadap rakyat Kita bicara tentang Program-program kerja Ya kan Yang harus kita lakukan Bukan sebagai gubernur Bukan hanya sebagai partai Tapi sebagai anak bangsa Apa yang menjadi concern kita Apa yang menjadi prioritas kita Nah Pembicara-pembicaraan ini kan Memang yang harus kita hadirkan Bukan membicarakan tentang Hal-hal yang jangka pendek Kita satu cita-cita Satu persamaan Dan kita sebenarnya Kita juga mengetahui Bahwa apa yang menjadi Pemikiran Pak Anies Ketika maju sebagai Calon presiden Kita lihat pandangan-pandangan Beliau ketika waktu itu Menjadi calon presiden Bersama dengan Mohamed Iskandar Itu kan sudah menjadi Satu komunikasi politik Antara Pedi Perjuangan Dengan Pak Anies juga Jadi Menurut saya Pembicara-pembicaraan itu Tidak normatif Karena itu adalah Satu fondasi Yang memang harus kita Bahas Kita bicara kebindekaan Kita bicara Pancasila Kita bicara Persatuan-kesatuan Dan itu Harus menjadi Mainstream Jangan dipisahkan dong Dari kehidupan Sehari-hari kita Berpolitik Bernegara Pancasilanya disini Berpolitik Enggak Harus jadi satu Dijadikan mainstream Nah disitu ada Kesepakatan Bahwa apa yang akan Kita telurkan menjadi Satu kebijakan Terutama saya juga Jadi anggota DPR Partai PD Perjuangan Pak Anies sebagai Seorang tokoh Itu harus disatukan Tidak boleh kita Kita tebang pilih Oh ini Gak menguntungkan kita Oh kita pinggirkan Ini Gak bisa Ini harus jadi Satu-satuan Ada satu pertanyaan lagi Bang Kutra Selain apakah PDI akan mengusung Pak Anies Pertanyaan balikannya ini Apakah Pak Anies Akan jadi kader PDIP Kita tidak bicara Siapa jadi apa ya Disini ya Kita tidak bicara Kita terima Pak Anies Sebagai pemimpin Jakarta Ya Pak Anies juga Apa Mau bertemu kita Karena kita adalah Partai Partai pemenang pemilu Gitu kan ya Dan juga memang Silaturahmi Tadi disampaikan Pak Anies juga punya Hubungan baik Dengan Pak Ketua DPD Tentunya saya sebagai Anggota PD Perjuangan Dan juga Anggota DPR DKI Jakarta Juga ikut mendampingi Jadi Pembicaranya Tidak se-pragmatis itu Gitu kan ya Mau dicalonkan Terus menjadi Apa namanya Menjadi anggota Atau dia jadi anggota Terus apa Tidak sejauh itu Karena Kewenangan kami Juga tidak sejauh itu Karena itu adalah Kewenangan Ibu Ketua Umum Ketua Kewenangan DPP Kami disini Hanya membuka pintu Untuk berkomunikasi Dan Mas komunikasi politik Itu kan harus terus dilakukan Gitu kan ya Dengan siapapun Gitu kan ya Terutama Ya kita yang memiliki Apa namanya Fondasi yang sama Gitu ya Mempunyai ideologi yang sama Ideologi Pancasila Artinya soal komunikasi politik Dan juga kewenangan Keputusan ini adalah Di tangan Ketua Umum Ibu Megawati Sukarno Putri Pertanyaannya apakah nanti Ataupun saat ini DPD-PDI Jakarta Akan menjadi jembatan Pertemuan antara Pak Anies dan Ibu Mega Atau memang sudah ada jadwal ya bahkan? Bukan Kalau DPD tentu-tentu kan bukan jembatan Ini kita kan Ini kan struktur yang ada di bawah Yang ada di DKI Jakarta Kita kan Artinya Biar bagaimanapun kan Apa yang dilakukan oleh DPD-PDI Perjuangan Tentunya sudah diketahui Oleh DPD-PDI Perjuangan Nah dalam hal ini Tentunya Beliau tahu bahwa Beliau punya teman dekat Punya teman lama Pak Ketua DPD yang ada di DKI Jakarta Tentu melakukan pertemuan seperti itu Nah tugas kami adalah Memastikan Memastikan Bahwa konstitusi itu Tidak kemudian Ditinggalkan kembali Sampai pada tanggal 27 nanti Atau sampai selamanya Bahkan Itu yang kita bahas juga Ya kan saya kebetulan jadi Anggota Balik Dan kebetulan saat ini Juga saya ada di komisi 2 DPR Baru ditugaskan di sana Untuk ikut membahas Dalam konsinyiring Dan juga dalam RDP Dengan KPU Hari Senin nanti Nah tugas kita adalah itu Gitu kan ya Untuk memastikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 Itu yang digunakan Tidak ada pasal-pasal Yang tiba-tiba dibelokan Lalu diambil Hanya setengah-setengah saja Di dalam Di dalam putusan PKPU nanti ya Gitu Siap Terima kasih politisi PDIP Bang Putra Nababan Terima kasih Terima kasih Itu tadi Saudara perbijakan kami Dengan salah satu politisi PDI Perjuangan Yang Menggaris bawahi Bahwa memang pertemuan ini Tentu Sudah diketahui oleh Ketua Umum Dari PDI Perjuangan Yakni Megawati Sukarno Putri Seperti yang tadi juga Kami sudah sebutkan Bahwa Terkait dengan Apakah kemudian PDI Akan mengusung Anis Ini sepenuhnya adalah Kewenangan dari Megawati Sukarno Putri Kita akan lihat Bagaimana kemudian Antidinamika Politik yang terjadi Di dalam Pilkara Jakarta Khususnya Dan juga termasuk Soal bagaimana Dinamika yang terjadi Antara PDI Perjuangan Dan juga Anis Rasid Baswedan Fidi Baik Dipo terima kasih Untuk laporan Anda Dari DPD PDI Perjuangan Jakarta Jakarta Saudara tadi Disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Putra Nababan Bahwa Pertemuan memang tidak Secara langsung Membahas mengenai Apakah Anis akan Dicalonkan Oleh PDI Perjuangan Tapi Ini membahas Mengenai kesamaan Anvisi misi Bagaimana membentuk Masa depan Jakarta Dan juga membicarakan Mengenai Fondasi-fondasi Kebinekaan Persatuan Dan persamaan-persamaan Lainnya Antara Anis Baswedan Dan DPDA Dan PDI Perjuangan Saudara Breaking News Kompas TV Kami Akhiri sampai Disini Saya Fidi Batlolone Anda akan menyaksikan Program-program Kami selanjutnya